Kebutuhan impor gandum kita juga cukup besar. Anda melihat tidak akan terlalu signifikan berpengaruh? Tentu saja tadi yang seperti disampaikan Pak Adi, kalau dia dari sisi impor bahan makanan dengan keterbatasan suplai, di sisi lain juga adanya peningkatan harga, impor ini akan relatif semakin mahal dan juga akan secara value-nya itu akan semakin meningkat. Dari sisi memang khusus kita bicara impor bahan pangannya sendiri, ini memang akan terganggu dari sisi kuantitas dan juga dari sisi harganya sendiri. Dan ini ujungnya buat pengusaha, kalau dari data kami tadi, ini menunjukkan memang akan ada pressure dari sisi suplai, terutama dari unit cost-nya sendiri. Ini kalau kita baru bicara dari bahan bakunya, dari gandumnya sendiri. Belum juga kalau kita bicara dari energi yang digunakan oleh para pengusaha, seperti misalnya gas terjadi kenaikan harga, juga akan bisa mempengaruhi industri tersebut. Betul, betul, betul. Karena penekannya cukup besar juga bagi industri makanan. Begitu ya Pak Adi, kalau kita melihat bukan dari sisi suplai bahan baku saja, tapi dari sisi suplai energinya juga ketika harga komoditas yang menjadi pembangkit untuk energi juga meningkat, berpengaruh juga terhadap energi, tentunya juga akan mendorong kenaikan harga dari hasil produk dari gandum tersebut. Tapi kalau berbicara juga soal substitusi, tadi menarik Pak Adi mengatakan soal secara jangka panjang, harus mencari substitusi. Seperti apa sih sebenarnya gambarannya kalau memang misalnya industri dalam negeri akan mencari substitusi dari gandum? Baik, jadi kita industri makanan-negeri terus berupaya untuk mencari substitusi mulai dari tepung tapioka-mokap, tepung saku, dan umbi-umbian lainnya. Ini terus berupaya. Beberapa produk sudah berhasil sedikit mengurangi terigu atau gandum ini pada produknya. Tapi tidak bisa semua ya, karena memang gandum ini pertama memang harga yang termurah di dunia untuk tepung-tepungan. Kemudian yang kedua, karakteristik dan untuk kebutuhan produk-produk tertentu tetap harus pakai petrigu dan lain sebagainya ini. Cuma memang saya ingin menyampaikan juga, kita perlu didukung oleh di hulunya. Seperti misalnya singkong, umbi-umbian lainnya. Kemarin kita bicara ada Anjeli, ada umbi-umbian lainnya. Dan termasuk sagu, sampai saat ini, kita ini masih tertinggal di hulunya. Kalau kita mau mencari substitusi jangka panjang, sektor hulu harus didukung. Ini mungkin tugas PR pertama, terutama harus didorong oleh dari Kementerian Pertanian, ini mendorong untuk memperhatikan sektor hulu, apalagi kondisi krisis saat ini. Namun demikian, terigu atau gandum, meskipun import, ini membawa sebagai produk-produk lain yang terkerek ekspor. Misalnya, kita banyak produk-produk jadi kita yang diekspor, seperti biskuit, kemudian snack-snack, dan lain sebagainya. Ini banyak menggunakan gandum yang import, tapi kita berhasil membuat ekspor produk makanan olahan cukup lumayan. Tahun lalu ekspor kita juga cukup meningkat cukup baik, kira-kira 12 persenan untuk pangan olahan saja. Untuk di luar sawit, kalau saya keluarkan sawit, kalau di luar termasuk sawit, pertumbuhan kita cukup tinggi. Tapi di luar sawit, kita masih tumbuh sekitar 12 persen tahun lalu. Cukup lumayan. Oke, jadi untuk kebutuhan gandum kita selama tahun 2022, seperti apa sih gambarannya, Pak? Perkiraan saya akan tumbuh sekitar 5 persen. Kalau tahun ini import kita sekitar 1,45 lebih, atau hampir 11.500.000 ton, metric ton, perkiraan saya akan meningkat sekitar 5 persen. Mungkin akan mencapai 12 juta ton. Ini yang kita harus antisipasi. Kalau saya lihat prediksi para negara sebelum perang, itu memang tahun 2022 itu terjadi kenaikan produksi ya, prediksinya ya. Tapi nggak tahu ini dengan adanya perang ini kan semua akan merubah konstelasi dan posisi dari masing-masing negara seperti itu.